Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang setia hingga akhir jaman Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini Kita akan menyima sebuah kisah menarik dan penuh hikmah dari Abu Nawas Tokoh legendaris yang dikenal karena kecerdikannya Kisah ini berjudul Siasat Abu Nawas Menangkap Pencuri Mari kita renungkan bersama bagaimana Abu Nawas menggunakan kebijaksanaan dan kecerdikannya untuk mengatasi permasalahan di sekitarnya Judul Siasat Abu Nawas Menangkap Pencuri Di satu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar Ketika ia tiba di rumah, ia terkejut Abu Nawas sadar bahwa ada pencuri yang telah masuk ke rumahnya Abu Nawas berpikir sejenak Lalu tersenyum Aku tahu cara menangkap pencuri ini Katanya pada dirinya sendiri Malam itu, Abu Nawas mengumumkan di pasar bahwa ia memiliki kantong ajaib yang bisa memanggil kembali barang-barang yang dicuri Berita ini cepat menyebar dan sampai ke telinga si pencuri Pencuri itu penasaran dan takut kehilangan barang-barang curiannya Jadi, ia memutuskan untuk mencuri kantong ajaib itu dari rumah Abu Nawas Malamnya, ia menyelinap masuk ke rumah Abu Nawas dan menemukan kantong yang disebut-sebut ajaib itu Tanpa pikir panjang, ia mencurinya dan kemudian melarikan diri Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar dan membuat pengumuman lain Barang-barangku yang dicuri akan kembali ke kantong ajaib ini malam ini juga Jadi, bagi yang merasa memiliki barang-barang curian itu Kembalikan saja kantongnya padaku dan aku akan memaafkan semuanya Mendengar pengumuman itu, pencuri semakin ketakutan Ia tidak ingin barang-barang curiannya kembali ke kantong ajaib Dan terungkap bahwa dialah pencurinya Jadi, malam itu juga ia mengembalikan kantong tersebut ke rumah Abu Nawas Ketika Abu Nawas menemukan kantong itu Tepatnya di depan rumahnya pada keesokan paginya Ia tersenyum lebar Ia membuka kantong dan tentu saja tidak ada barang-barangnya di dalam Namun ia tahu bahwa pencuri akan merasa aman jika mengembalikan barang-barang yang dicurinya Dengan tenang, Abu Nawas memasang pengumuman terakhir di pasar Aku telah menemukan kantong ajaibku Terima kasih kepada yang telah mengembalikannya Sekarang, tolong kembalikan barang-barangku yang hilang Dan aku akan menganggap semua ini sebagai kesalahpahaman Pencuri yang kini benar-benar merasa bersalah dan takut dengan kemampuan kantong ajaib Abu Nawas Akhirnya mengembalikan semua barang curian itu Pencuri itu secara diam-diam mengembalikan semua barang itu ke rumah Abu Nawas Dengan demikian, Abu Nawas berhasil menangkap pencuri tanpa harus mengejarnya Setelah Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali barang-barangnya Desa pun heboh dengan cerita tentang kantong ajaib itu Banyak orang yang datang kepada Abu Nawas Untuk menanyakan bagaimana kantong itu dapat bekerja Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata Kantong ajaib itu hanya bekerja jika niat kita itu baik Pencuri yang telah mengembalikan barang-barang curian Mulai merasa bersalah dan takut Bahwa perbuatannya akan terungkap Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas secara diam-diam Dan kemudian meminta maaf kepadanya Pada malam yang tenang Pencuri itu mengatuk pintu rumah Abu Nawas Tok, tok, tok Abu Nawas membuka pintu Dan melihat pencuri itu berdiri dengan wajah penuh penyesalan Aku tahu siapa kau Kata Abu Nawas Dengan tenang Masuklah Pencuri itu masuk Dan duduk di kursi yang ditunjukkan oleh Abu Nawas Ia mulai menceritakan semuanya Mengakui perbuatannya Dan memohon ampun Aku telah mengembalikan barang-barangmu Tolong jangan laporkan aku kepada pihak berwenang Kata pencuri itu dengan suara yang sangat gemetar Abu Nawas memandang pencuri itu dengan bijaksana Aku tidak akan melaporkanmu Tapi dengan satu syarat Apa itu? Tanya pencuri dengan penuh harap Kau harus bekerja untukku dan di desa ini Kau harus membantu orang-orang yang membutuhkan Dan dengan begitu Kau akan menebus segala kesalahanmu Jawab Abu Nawas Tanpa berfikir panjang Pencuri itu setuju tanpa ragu-ragu Sejak saat itu Ia bekerja keras membantu Abu Nawas Dan penduduk desanya Ia membantu Memperbaiki rumah-rumah Mengurus ladang Dan menjaga keamanan desa Dengan kerja keras dan niat baik Pencuri itu akhirnya Diterima oleh masyarakat Dan dikenal sebagai orang yang jujur Dan baik hati Ia belajar banyak dari kebijaksanaan Abu Nawas Dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya Desa pun menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis Bekat kecerdikan Dan kebijaksanaan Abu Nawas Setiap kali ada masalah Penduduk desa selalu datang Kepada Abu Nawas Untuk meminta nasihat Abu Nawas dengan senang hati Membantu mereka Selalu dengan cara yang bijak Dan penuh humor Dan begitulah Siasat Abu Nawas Tidak hanya berhasil menangkap pencuri Tetapi juga mengubah hidupnya menjadi lebih baik Setelah pencuri itu diterima oleh masyarakat Dan hidupnya mulai berubah Kehidupan di desa Abu Nawas Berjalan dengan damai dan tentram Namun Risah tentang kantong ajaib Abu Nawas masih menjadi perbincangan hangat Di antara penduduk Banyak yang penasaran Dengan keajaiban kantong tersebut Dan bagaimana Abu Nawas Berhasil menggunakannya Untuk menangkap pencuri Suatu hari Seorang saudagar kaya Dari desa tetangga Mendengar cerita tentang Kantong ajaib Abu Nawas Ia merasa tertarik Dan memutuskan untuk Mengunjungi Abu Nawas Saudagar itu membawa Hadiah-hadiah mahal Serta berharap Bisa membeli kantong ajaib tersebut Ketika tiba di rumah Abu Nawas Saudagar itu disambut dengan ramah Setelah berbahasa basi Saudara itu Langsung mengungkapkan Maksud kedatangannya Tuan Abu Nawas Saya telah mendengar Tentang kantong ajaib Saya ingin membelinya Berapun pun harganya Saya siap membayar Atau saudagar itu Dengan penuh harap Abu Nawas tersenyum bijak Maaf Tuan Kantong ajaib itu Bukan untuk dijual Ia hanya Bekerja untuk kebaikan Dan dengan niat yang tulus Saudagar itu Tidak menyerah Begitu saja Ia mengeluarkan Kantong penuh uang emas Dan meletakkannya Di atas meja Ini sebagai tanda Niat baikku Tolong Pertimbangkan lagi Abu Nawas menatap Kantong emas itu Sejenak Lalu Kembali Menatap Si saudagar tersebut Baiklah Tuan Saya akan memberimu Pelajaran tentang Keajaiban kantong ini Tetapi ingat Kekuatan sebenarnya Dari ini adalah Niat baik Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Selalu mengambil Kantong biasa Dari raknya Dan memberikannya Kepada saudagar itu Ini adalah Kantong ajaib Yang kau cari Gunakan Dengan bijak Kata Abu Nawas Kepada Saudagar kaya itu Saudagar itu Tanpa ragu Tetapi ia Menerima kantong Tersebut Dengan penuh rasa Terima kasih Ia kembali Ke desanya Dengan perasaan Campur aduk Antara senang Dan bingung Beberapa hari Kemudian Saudagar itu Mencoba Menguji Keseajaiban Kantong tersebut Ia menaruh Sebuah cincin emas Di dalamnya Dan dia berkata Kembalikan cincin ini Jika ada Yang mencurinya Hari-hari Berlalu Dan tidak ada Yang terjadi Saudagar itu Mulai merasa Ditipu Ia pun Kembali ke rumah Abu Nawas Dengan Perasaan Marah Abu Nawas Kantong ini Tidak bekerja Aku merasa Ditipu Seru Saudagar itu Abu Nawas Hanya tersenyum Tenang Tuhan Kantong itu Memang tidak Ajaib Keajaiban Sebenarnya Adalah Dalam Niat baik Dan Kebijaksanaan Kita Kantong itu Hanyalah Alat Yang membuat Perubahan Adalah Kita sendiri Saudagar itu Terdiam Dan mulai Merenungi Kata-kata Abu Nawas Ia sadar Bahwa Keajaiban Yang sesungguhnya Ada Dalam Niat baik Dan Tindakan Yang bijak Sejak saat itu Saudagar tersebut Berubah Menjadi Orang Yang lebih Baik Dan Bijaksana Ia menggunakan Kekayaannya Untuk Membantu Orang-orang Yang membutuhkan Dan selalu Mengingat Pelajaran Berharga Dari Abu Nawas Setelah Saudagar Kaya Belajar Dari Pelajaran Yang Diajarkan Oleh Abu Nawas Kisah Tentang Kebijaksanaan Abu Nawas Menyebar Ke Desa-desa Sekitar Kehidupan Di desa Abu Nawas Kembali Damai Dan Tentram Namun Ada Sekelompok Pencuri Baru Yang mendengar Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dan Mereka Merasa Tertantang Untuk Menguji Kemampuannya Suatu Malam Kelompok Pencuri Itu Berkumpul Dan Merencanakan Untuk Mencuri Harta Karun Di desa Yang Disimpan Di gudang Yang paling aman Mereka tahu Bahwa Jika mereka Berhasil Mencuri Harta Tersebut Mereka Akan Menjadi Terkenal Namun Mereka Juga Tahu Bahwa Abu Nawas Adalah Orang Yang Sangat Cerdik Dan Mereka Harus Berhati-hati Malam Itu Abu Nawas Merasa Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Ia Merasakan Firasat Bahwa Ada Bahaya Yang Mengintai Desa Ia Segera Mengumpulkan Penduduk Desa Dan Menyusun Rencana Untuk Menangkap Para Pencuri Saudara-saudara Kata Abu Nawas Ku Merasa Bahwa Ada Sekelompok Pencuri Yang Akan Mencoba Mencuri Harta Kita Pada Malam Ini Kita Harus Bekerjasama Untuk Menangkap Mereka Abu Nawas Lalu Menyusun Siasat Ia Meminta Para Penduduk Untuk Menggali Lubang-lubakan Di sekitar Hudang Dan Menutupinya Dengan Dedaunan Ia juga Meminta Beberapa Penduduk Untuk Menyamar Sebagai Penjaga Harta Dan Berjaga Di sekitar Hudang Ketika Malam Semakin Larut Kelompok Pencuri Itu Mulai Bergerak Mereka Mendekati Hudang Dengan Hati-hati Namun Mereka Tidak Menyadari Jebakan Yang Telah Dipersiapkan Oleh Abu Nawas Dan Para Penduduk Satu Persatu Para Pencuri Terprosok Kedalam Lubang Jebakan Yang Telah Disiapkan Mereka Panik Dan Mencoba Melarikan Diri Namun Para Penduduk Yang Menyamar Sebagai Penjaga Harta Segera Menangkap Mereka Abu Nawas Muncul Dengan Senyum Lebar Di Wajahnya Kalian Tidak Bisa Mengalahkan Kebiksa Kesanaan Dan Kerja Sama Kami Katanya Sekarang Kalian Harus Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Kalian Para Pencuri Yang Tertangkap Itu Merasa Malu Dan Menyesal Mereka Dibawa Ke Alun Alun Desa Dimana Abu Nawas Memberikan Mereka Kesempatan Untuk Bertobat Dan Memperbaiki Setiap Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Kata Abu Nawas Kepada Para Pencuri Jika Kalian Benar Benar Ingin Berubah Kami Akan Membantu Kalian Para Pencuri Itu Terharu Dan Berjanji Untuk Meninggalkan Jalan Kejahatan Mereka Kemudian Diberi Pekerjaan Di Desa Dan Diajarkan Nilai-nilai Kebijaksanaan Dan Kerja Keras Kisah Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dalam Menangkap Pencuri Sekali lagi Menyebar Luas Desa 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 Abu Nawas Menjadi Terkenal Sebagai Tempat Yang Aman Dan Damai Dimana Kebijaksanaan Dan Kerjasama Selalu Mengalahkan Setiap Tindakan Kejahatan Dan Begitulah Abu Nawas Tidak Hanya Menangkap Pencuri Tetapi Juga Memberikan Mereka Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri Dan Menjadi Orang Yang Lebih Baik Di Satu Pagi Yang Cerah Abu Nawas Sedang Berjalan Jalan Di Pasar Ketika Ia Tiba Di Rumah Ia Terkejut Abu Nawas Sadar Bahwa Ada Pencuri Yang Telah Masuk Ke Rumah Abu Nawas Berpikir Sejenak Lalu Tersenyum Aku Tahu Cara Menangkap Pencuri Ini Katanya Pada Dirinya Sendiri Malam Itu Abu Nawas Mengumumkan Di pasar Bahwa Ia Memiliki Kantong Ajaib Yang Bisa Memanggil Kembali Barang-barang Yang Dicuri Berita Ini Cepat Menyebar Dan Sampai Ketelinga Si Pencuri Pencuri Itu Penasaran Dan Takut Kehilangan Barang-barang Curianya Jadi Ia Memutuskan Untuk Mencuri Kantong Ajaib Itu Dari Rumah Abu Nawas Malamnya Ia Menyelinap Masuk Ke Rumah Abu Nawas Dan Menemukan Kantong Yang Disebut Ajaib Itu Tanpa Pikir Panjang Ia Mencurinya Dan Kemudian Melarikan Diri Keesokan Harinya Abu Nawas Kembali Ke Pasar Dan Membuat Pengumuman Lain Barang-barangku Yang Dicuri Akan Kembali Ke Kantong Ajaib Ini Malam Ini Juga Jadi Bagi Yang Merasa Memiliki Barang-barang Curian Itu Kembalikan Saja Kantongnya Padaku Dan Aku Akan Memaafkan Semuanya Mendengar Pengumuman Itu Pencuri Semakin Ketakutan Ia Tidak Ingin Barang-barang Curiannya Kembali Ke Kantong Ajaib Dan Terungkap Bahwa Dialah Pencurinya Jadi Malam Itu Juga Ia Mengembalikan Kantong Tersebut Ke Rumah Abu Nawas Ketika Abu Nawas Menemukan Kantong Itu Tepatnya Di Depan Rumahnya Pada Keesokan Paginya Ia Tersenyum Lebar Ia Membuka Kantong Dan Tentu Saja Tidak Ada Barang-barangnya Di Dalam Namun Ia Tahu Bahwa Pencuri Akan Merasa Aman Jika Mengembalikan Barang-barang Yang Dicurinya Dengan Tenang Abu Nawas Memasang Pengumuman Terakhir Di Pasar Aku Telah Menemukan Kantong Ajaibu Terima Kasih Kepada Yang Telah Mengembalikannya Sekarang Tolong Kembalikan Barang-barangku Yang Hilang Dan Aku Akan Menganggap Semua Ini Sebagai Kesalahpahaman Pencuri Pencuri Kini Benar-benar Merasa Bersalah Dan Takut Dengan Kemampuan Gantong Ajaib Abu Nawas Akhirnya Mengembalikan Semua Barang Curian Itu Pencuri Itu Secara Diam-diam Mengembalikan Semua Barang Itu Ke Rumah Abu Nawas Dengan Demikian Abu Nawas Berhasil Menangkap Pencuri Tanpa Harus Mengejarnya Setelah Abu Nawas Berhasil Mendapatkan Kembali Barang-barangnya Desa Pun Heboh Dengan Cerita Tentang Kantong Ajaib Itu Banyak Orang Yang Datang Kepada Abu Nawas Untuk Menanyakan Bagaimana Kantong Itu Dapat Bekerja Tetapi Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Kantong Ajaib Itu Hanya Bekerja Jika Niat Kita Itu Baik Pencuri Yang Telah Mengembalikan Barang-barang Curian Mulai Merasa Bersalah Dan Takut Bahwa Perbuatannya Akan Terungkap Ia Memutuskan Untuk Menemui Abu Nawas Secara Diam-dian Dan Kemudian Meminta Maaf Kepadanya Pada Malam Yang Tenang Pencuri Itu Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Tok 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 Abu Nawas Membuka Pintu Dan Melihat Pencuri Itu Berdiri Dengan Wajah Penuh Penyesalan Aku Tahu Siapa Kau Kata Abu Nawas Dengan Tenang Masuklah Pencuri Itu Masuk Dan Duduk Di Kursi Yang Ditunjukkan Oleh Abu Nawas Ia Mulai Menceritakan Semuanya Mengakui Perbuatannya Dan Memohon Ampun Aku Telah Mengembalikan Barang-barangmu Tolong Jangan Laporkan Aku Kepada Pihak Berwenang Kata Pencuri Itu Dengan Suara Yang Sangat Gemetar Abu Nawas Memandang Pencuri Itu Dengan Bijaksana Aku Tidak Akan Melaporkan Tapi Dengan Satu Syarat Apa Itu Tanya Pencuri Dengan Penuh Harap Kau Harus Bekerja Untukku Dan Di Desa Ini Kau Harus Membantu Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Dengan Begitu Kau Akan Menebus Segala Kesalahan Mu Jawab Abu Nawas Tanpa Berfikir Panjang Pencuri Itu Setuju Tanpa Ragu-ragu Sejak Saat Itu Ia Bekerja Keras Membantu Abu Nawas Dan Penduduk Desanya Ia Membantu Memperbaiki Rumah-rumah Mengurus Ladang Dan Menjaga Keamanan Desa Dengan Kerja Keras Dan Menjaga Pencuri Pencuri Akhirnya Diterima Oleh Masyarakat Dan Dikenal Sebagai Orang Yang Jujur Dan Baik Hati Dia Belajar Banyak Dari Kebijaksanaan Abu Nawas Dan Menjadi Seseorang Yang Dapat Dipercaya Desa Pun Menjadi Tempat Yang Lebih Aman Dan Harmonis Bekat Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Setiap Kali Ada Masalah Penduduk Desa Selalu Datang Kepada Abu Nawas Untuk Meminta Nasihat Abu Nawas Dengan Senang Hati Membantu Mereka Selalu Dengan Cara Yang Bijak Dan Penuh Humor Dan Begitulah Siasat Abu Nawas Tidak Hanya Berhasil Menangke Pencuri Tetapi Juga Mengubah Hidupnya Menjadi Lebih Baik Setelah Pencuri Itu Diterima Oleh Masyarakat Dan Hidupnya Mulai Berubah Kehidupan Di Desa Abu Nawas Berjalan Dengan Damai Dan Tentram Namun Risah Tentang Kantong Ajaib Abu Nawas Masih Menjadi Perbincangan Hangat Di Antara Penduduk Banyak Yang Penasaran Dengan Keajaiban Kantong Tersebut Dan Bagaimana Abu Nawas Berhasil Menggunakannya Untuk Menangkap Pencuri Suatu Hari Seorang Saudagar Kaya Dari Desa Tetangga Mendengar Cerita Tentang Kantong Ajaib Abu Nawas Ia Merasa Tertarik Dan Memutuskan Untuk Mengunjungi Abu Nawas Saudagar Membawa Membawa Hadiah Hadiah Mahal Serta Berharap Bisa Membeli Kantong Ajaib Tersebut Ketika Tiba Di Rumah Abu Nawas Saudagar Itu Disambut Dengan Ramah Setelah Berbahasa Basi Saudara Itu Langsung Mengungkapkan Maksud Kedatangannya Tuan Abu Nawas Saya Telah Mendengar Tentang Kantong Ajaib Saya Ingin Membelinya Berapun Harganya Saya Siap Membayar Kata Saudagar Itu Dengan Penuh Harap Abu Nawas Tersenyum Bijak Maaf Tuan Kantong Ajaib Itu Bukan Untuk Dijual Ia Hanya Bekerja Untuk Kebaikan Dan Dengan Niat Yang Tulus Saudagar Itu Tidak Menyerah Begitu Saja Ia Mengeluarkan Kantong Penuh Uang Emas Dan Meletakkannya Di Atas Meja Ini Sebagai Tanda Niat Baikku Tolong Pertimbangkan Lagi Abu Nawas Menatap Kantong Emas Itu Sejenak Lalu Kembali Menatap Si Saudagar Tersebut Baiklah Tuan Saya Akan Memberimu Pelajaran Tentang Keajaiban Kantong Ini Tetapi Ingat Kekuatan Sebenarnya Dari Ini Adalah Niat Baik Dan Kebijaksanaan Abu Nawas Selalu Mengambil Kantong Biasa Dari Raknya Dan Memberikannya Kepada Saudagar Itu Ini Adalah Kantong Ajaib Yang Kau Cari Gunakan Dengan Bijak Kata Abu Nawas Kepada Saudagar Kaya Itu Saudagar Itu Tanpa Ragu Tetapa Ia Menerima Kantong Tersebut Dengan Penuh Rasa Terima Kasih Ia Kembali Kedesanya Dengan Perasaan Campur Aduk Antara Senang Dan Bingung Beberapa Hari Kemudian Saudagar Itu Mencoba Menguji Keseajaiban Kantong Tersebut Ia Menaruh Sebuah Cincin Emas Di Dalamnya Dan Dia Berkata Kembalikan Cincin Ini Jika Ada Yang Mencurinya Hari Hari Berlalu Dan Tidak Ada Yang Terjadi Saudagar Itu Mulai Merasa Ditipu Ia Pun Kembali Ke rumah Abunawas Dengan Perasaan Marah Abunawas Tantong Ini Tidak Bekerja Aku Merasa Ditipu Seru Saudagar Itu Abunawas Hanya Tersenyum Tenang Tuhan Tantong Itu Memang Tidak Ajaib Keajaiban Sebenarnya Adalah Dalam Niat Baik Dan Kebijaksanaan Kita Tantong Itu Hanyalah Alat Yang Membuat Perubahan Adalah Kita Sendiri Saudagar Itu Terdiam Dan Mulai Merenungi Kata-kata Abunawas Ia Sadar Bahwa Keajaiban Yang Sesungguhnya Ada Dalam Niat Baik Dan Tindakan Yang Bijak Sejak Saat Itu Saudagar Tersebut Berubah Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dan Bijaksana Ia Menggunakan Kekayaannya Untuk Membantu Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Selalu Mengingat Pelajaran Berharga Dari Abunawas Setelah Saudagar Kaya Belajar Dari Pelajaran Yang Diajarkan Oleh Abunawas Kisah Tentang Kebijaksanaan Abunawas Menyebar Ke Desa-desa Sekitar Kehidupan Di Desa Abunawas Kembali Damai Dan Tentram Namun Ada Sekelompok Pencuri Baru Yang Mendengar Tentang Kecerdikan Abunawas Dan Mereka Merasa Tertantang Untuk Menguji Kemampuannya Suatu Malam Kelompok Pencuri Itu Berkumpul Dan Merencanakan Untuk Mencuri Harta Karun Di Desa Yang Disimpan Di Gudang Yang Paling Aman Mereka Tahu Bahwa Jika Mereka Berhasil Mencuri Harta Tersebut Mereka Akan Menjadi Terkenal Namun Mereka Juga Tahu Bahwa Abu Nawas Adalah Orang Yang Sangat Cerdik Dan Mereka Harus Berhati Hati Malam Itu Abu Nawas Merasa Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Ia Merasakan Firasat Bahwa Ada Bahaya Yang Mengintai Desa Ia Segera Mengumpulkan Penduduk Desa Dan Menyusun Rencana Untuk Menangkap Para Pencuri Saudara Saudara Kata Abu Nawas Aku Merasa Bahwa Ada Sekelompok Pencuri Yang Akan Mencoba Mencuri Harta Kita Pada Malam Ini Kita Harus Bekerja Sama Untuk Menangkap Mereka Abu Nawas Lalu Lalu Menyusun Siasat Ia Meminta Para Penduduk Untuk Menggali Lubang Lubakan Di Sekitar Gudang Dan Menutupinya Dengan Dedaunan Ia Juga Meminta Beberapa Penduduk Untuk Menyamar Sebagai Penjaga Harta Dan Berjaga Di Sekitar Gudang Ketika Malam Semakin Larut Kelompok Pencuri Itu Mulai Bergerak Mereka Mendekati Gudang Dengan Hati-hati Namun Mereka Tidak Menyadari Jebakan Yang Telah Dipersiapkan Oleh Abu Nawas Dan Para Penduduk Satu Persatu Para Pencuri Terkrosok Kedalam Lubang Jebakan Yang Telah Disiapkan Mereka Panik Dan Mencoba Melarikan Diri Namun Para Penduduk Yang Menyamar Sebagai Penjaga Harta Segera Menangkap Mereka Abu Nawas Muncul Dengan Senyum Lebar Di Wajahnya Kalian Tidak Bisa Mengalahkan Kebiksa Kesanaan Dan Kerja Sama Kami Katanya Sekarang Kalian Harus Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Kalian Para Para Pencuri Para pencuri Tertangkap Itu Merasa Malu Dan Menyesat Mereka Dibawa Ke Alun Alun Desa Dimana Abu Nawas Memberikan Mereka Kesempatan Untuk Bertobat Dan Memperbaiki Setiap Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Kata Abu Nawas Kepada Para Pencuri Jika Kalian Benar Benar Ingin Berubah Kami Akan Membantu Kalian Para Pencuri Itu Terharu Dan Berjanji Untuk Meninggalkan Jalan Kejahatan Mereka Kemudian Diberi Pekerjaan Di Desa Dan Diajarkan Nilai Kebijaksanaan Dan Kerja Keras Kisah Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dalam Menangkap Pencuri Sekali Lagi Menyebar Luas Desa Abu Nawas Menjadi Terkenal Sebagai Tempat Yang Aman Dan Damai Dimana Kebijaksanaan Dan Kerjasama Selalu Mengalahkan Setiap Tindakan Kejahatan Dan Begitulah Abu Nawas Tidak Hanya Menangkap Pencuri Tetapi Juga Memberikan Mereka Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri Dan Menjadi Orang Yang Lebih Baik Itulah Kisah Abu Nawas Tentang Siasat Abu Nawas Menangkap Pencuri Dari Kisah Abu Nawas Ini Kita Dapat Mengambil Beberapa Hikmah Yang Berharga Pertama Pentingnya Kebijaksanaan Dalam Menghadapi Masalah Abu Nawas Tidak Menggunakan Kekerasan Melainkan Kecerdikan Dan Strategi Yang Cerdas Kedua Niat Baik Dan Keterusan Hati Akan Selalu Mendapatkan Jalan Keluar Dari Setiap Masalah Ketiga Setiap Orang Berhak Untuk Memperbaiki Diri Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Dan Maha Penerima Taubat Oleh Karena Itu Kita Harus Selalu Membuka Pintu Maaf Dan Kesempatan Bagi Orang Lain Yang Berubah Menjadi Lebih Baik Allahu A'lam Bisawaf Demikianlah Kisah Dan Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Siasat Abu Nawas Menangkap Pencuri Semoga Kita Bisa Mengamalkan Kebijaksanaan Dan Nilai-nilai Positif Dalam Kehidupan Sehari-hari Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Agar Tidak Ketinggalan Kisah-kisah Menarik Dan Inspiratif Lainnya Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Ankara Kisah-kisah screen Terima kasih.